Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Luzentroid Kesempatan kali ini masih mengulas tentang MIUI 14 Di ponsel berbeda ada pembaruan resmi secara global di Redmi Note 10 Apa yang berbeda, lebih bagus atau tidak, nanti lihat seluruh videonya Oke, jadi menurut kalian bagaimana bagusan MIUI 13 atau 14 bagi yang sudah update ya Bagi yang belum update, nanti kita lihat sama-sama akan kita update dan kalian tunggu apa yang bagus di MIUI 14 Disini akan kita skip saja karena proses downloadnya cukup besar yaitu 400 MB-an ya teman-teman Bagi kalian ingin update, siapkan data kalian Disini untuk pembaruan OTA sudah berhasil kita download dan kita akan mulai ulang Untuk melihat perubahan dan menghadirkan MIUI 14 di Redmi Note 10 Oke, kita sudah berhasil download dan juga sudah berhasil menerapkan MIUI 14 Dengan tampilan layar depan yang menggunakan wallpaper yang berbeda ya Kita akan melihat lebih jauh tentang hal-hal lain ya di MIUI 14 ini Langsung kita buka untuk homescreen disini untuk pertama agak terkesan berat ya mungkin baru pertama Tampilannya biasa saja untuk ikon dan lain-lain, control center masih sama Disini kalau saya perhatikan di pembaruan hanya menambahkan detail kecil dan juga untuk tambahan keamanan tentunya Disini ada apalagi di MIUI 14, tiba-tiba ini sudah di install Nah ini sebenarnya mungkin untuk koleksi game ya untuk men-download game di luar playstore Apalagi untuk device manager disini masih sama hanya mungkin pembaruan database dan lainnya Oke, lebih lanjut kita lihat untuk spesifikasi lebih jelas di pembaruan ini Untuk Android yang digunakan Android 12 ekspektasi saya menggunakan Android 13 ternyata masih 12 ya teman-teman Untuk expand RAM juga masih sama hanya support satu Tadi saya lihat disini kernel yang digunakan juga masih sama ya menggunakan kernel Proof 49 sekian-sekian itu Disini tidak ada perubahan penting di MIUI 14 seperti yang saya katakan tadi Untuk beberapa aplikasi terlihat berat ya teman-teman Mungkin karena masih pertama setelah pembaruan ya Mungkin nanti dia akan lancar seperti biasanya Disini kalian bisa lihat untuk membuka galeri agak lama Membuka foto untuk pertama kali setelah pembaruan seperti ini teman-teman Ya agak lambat dan juga agak ngeblank sebentar Padahal kita mau lihat sistem yang saya screenshot tadi sebelum pembaruan Yaitu MIUI 13 dan perubahan lain-lain ya kernel juga masih sama Menggunakan kernel Proof yang seperti saya katakan tadi Oke saya rasa itu ya teman-teman bagi kalian yang pengen pembaruan Tentu saja pembaruan ini berguna yaitu untuk hal keamanan di ponsel kalian Sudah beberapa kali menambahkan patch keamanan yang terbaru Bahkan patch keamanannya disini sudah Januari 2023 Untuk yang lain-lain ya teman-teman Pembaruan aplikasi sepertinya tidak ada untuk game space juga Game poster atau game space yang di MIUI ini Masih sama yang dibawah ya teman-teman Mungkin ada upgrade dan lainnya Tapi tidak kelihatan Oke mungkin itu saja kali ini ya Bincang-bincang tentang MIUI 14 Jika kalian berkenan ya kalian bisa memperbarui ponsel kalian ke MIUI 13 Oke semoga bermanfaat ulasan disini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax